minasan konnichiwa selamat malam hari ini malam ini di jepang kira kira ini jam 8 malam ini saya sedang di stasiun dan kereta bentar lagi mau datang rencana hari ini yaitu mau makan sate macam-macam sate di kota Shinjuku, nah ini kereta saya mau naik kereta dulu wah suasana dalam kereta masih sepi nih nah ini adalah malam Sabtu nah saya sudah sampai di kota Shinjuku ini sangat terkenal kota Shinjuku ini namanya Studio Alta depan Studio Alta dari sini saya akan belok kiri mungkin ya mau cari tempat orang jualan sate dan tempat jualan sate itu masuk gang sih menurut informasinya, wah ramai sekali hahaha ramai sekali malam ini semua pada bawah pasangan saya ada yang jomblo kali ya wah saya mau belok kiri dua wah sana di jalan juga lumayan sepi dan kemana arah ini dan kemana arah ini saya juga gak tahu nih wah banyak juga ada bule yang lewat kesana kesini kayaknya ada terowong disini nanti dulu sambil lihat suasana dulu wah sebenarnya suasana di jalanan lumayan rengang dan sepi ada beberapa mobil kanan kiri dan suasana di jalan raya beginilah suasananya di depan studio akut sekarang sudah saya masuk terowongan nah disini tempat jual sate nya kali ya apa namanya tulisannya itu coba saya baca dulu saya mau besarin dulu ya namanya Umoide Yokocho wah ini terkenal nih banyak bully nih guys ayo kita ke depan ya sambil lihat-lihat situasi kalau ada bangku kosong mau cari tempat duduk-duduk makan sate kalau gak ada bangku kosong ya jangan jalan aja terus lah wah ini pelayannya cantik banget guys wah pantesan tamunya ngantri disini pul porsi meja pul guys hahaha gimana-mana kalau pelayannya cantik tamunya pasti berdatang ya terutama cowok yang jomblo pek-pek-pek-pek ya mau maju ke depan dulu wah ini dia ngasih bir dulu ini juga lumayan cantik pelayannya nah di ujung depan ini kayaknya jalan raya sih ini sudah kelihatan ada mobil taksi orang nyebrang gitu saya akan belak ke kiri dulu saya akan belak ke kiri dulu depan saya ada orang botak wah di depan itu penyebrangan ada zebra cross banyak sekali orang nyebrang nah disini kemana ya bentar wah saya masuk gang ini ada gang lagi guys masuk gang ini wah disini banyak dijual minuman-minuman nih ada kuah, kopi, teh wah tampang hidup di jepang wah ini juga pul namunya bule pul kalau tempat-tempat antik begini bule nya kayaknya senang sih seperti toko jaman dulu kurba gitu lah seperti jaman-jaman rumah kuno mau lanjut dulu jalan ke depan pelan-pelan ini juga toko nya pul warung warung-warung sate ini semua ini juga pul celery man banyak nih guys wah ini ngapa ini dia di bawah moto-moto waduh boleh ada-ada aja sih wah ini sedikit macet nih guys wah ini si bule rambut pirang wah ini ada apa stiker-stiker ini stiker-stiker ditempel di sebuah 4-0 nih mungkin bule-bule yang pernah berkunjung ke gang ini dia tempel stiker supaya ada kenangan-kenangan gitu guys wah ini juga penuh tamunya pelayannya kakek wah satenya kelihatan enak nih guys ini ini juga bule sedang makan sedikit macet ini memang daerah ini kali apa ningki kalau bahasa jepangnya cukup popular kali guys wah ini juga bule banyak bule-bule ini datang nih ini bule berdiri nunggu antrian ini juga tukunya penuh pelayannya satu gak bingung ya dia ngelada ini banyak tamu begini ya led tulip apa itu nah inilah umoide yokocho namanya guys buat ini gang sempit di kota Shinjuku si rambut pirang banyak datang nah ini sudah selesai mungkin kayaknya wah lega dah sudah keluar disini orang ini pada moto-moto di arah sana juga rame saya belok ke kiri dulu lah nah ini di jalanan saya ngenemu ini orang jualan apa ini batu akik sama benang tridatu wah dia jual ini sepenir cincin yaitu dari perak kali ya gak ada emas disini itu guys terus 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 lagi jalan wah ini sudah penyebrangan zebra cross rame sekali disini juga ada apa warung-warung kecil-kecil masuk gang guys nah ini ada WC umum kalau koblar pipis gak usah khawatir karena banyak disediakan WC umum disediakan sudut kota di Jepang Jepang gitu loh nah ini sudah ke masuk ke gang sempit lagi saya ini kalau gak salah namanya ini golden gay deh coba aja cari di google googling golden gay Shinjuku gitu ketemu dah guys tempatnya gang sempit disini juga lumayan popular tempatnya ulenya banyak nah ini pada ngantri ini pool ini mungkin kali di dalam bar ini wah ini seperti orang Indonesia orang Indonesia kali ya terus memaju ke depan dulu macet juga disini nih ini orang mud pirang lumayan banyak bule-bule dari berbagai macam keras dan dari berbagai mancan negara datang ini ke tempat ini nah ini sudah bisa masuk kali dia bule-nya ini mungkin dia reservasi ya kali ya sudah kosong kursinya baru boleh masuk wah disini juga banyak sekali sepeda di parkir ini sepeda tamu yang minum disini parkir di tepi jalan kalau ini tempat sampah guys disediakan tempat sampah khusus supaya jangan buang sampah sembarangan gitu nah saya masuk ke gang yang disebelah wih di depan saya ini mesra sekali ini juga sepeda 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 ini di parkir parkir di jalan ini bule sedang bulan madu kali ya bulan madu honeymoon bule honeymoon nih iya macet nih macet nih wah ini ada bule gendut juga nih baju biru kalau dia duduk habis ya tempat duduknya belum tokonya kecil atau bar kecil wah ya lanjut-lanjut lagi lanjut-lanjut ke depan di depan itu juga ngantre itu ini karena bar-bar atau tokonya kecil-kecil tempat duduk mungkin lima orang enam orang sudah penuh guys makanya jadinya macet di luar karena tamunya gak bisa masuk gitu kenapa tempat ini populer karena tempat tempat kecil begini bar bisa minum sake atau wine bisa komunikasi sama teman-teman share tentang pengalaman dari berbagai negara gitu guys jadi akrab gitu karena tokonya kecil ya bisa berbicara pengalaman tentang apa saja wah nenek ini juga sedang makan roti wah ini di depan saya ini boleh gendut dia juga sedang cari-cari tempat untuk bisa masuk dan minum japanis sake kemana maju apa ke kanan saya belok kanan wah itu seperti bandera amerika stop in oven men di depan